Aku gak sabar banget mau liatin ke kalian dan mau kasih review sedikit tentang Gentlewoman tote bag yang baru aku beli belakangan Nah ini tuh bukan Gentlemonster ya, tapi dia tuh salah satu brand dari Bangkok Ini My Gentlewoman tote bag Nah kebetulan kemarin itu aku beli ke temen aku yang berangkat ke Bangkok Jadi lewat Just Eat gitu Nah ini aku pilihnya yang seri tote bagnya Karena aku tuh tipe yang kayak suka banget sama tote bag Kebetulan aku punya tote bag dari Thory Birch Dan menurut aku itu lumayan kebesaran Nanti aku bakalan review juga di salah satu video yang lainnya Makanya aku butuh support kalian supaya kalian like dulu videonya Dan subscribe dan juga komen Nanti kalau misalkan kalian butuh review-review dari aku untuk tas yang lainnya Atau review barang apapun itu kalian bisa komen di bawah gitu Aku mau kasih tau ke kalian kelebihan dan juga kekurangan dari si tote bag Gentlewoman ini So aku tuh suka banget sama ini tote bag karena menurut aku dia tuh pertama enteng banget Dan juga desainnya tuh super-super eye-catching dan juga stylish gitu Dan dia tuh bakalan timeless dan bakalan dipake kayak beberapa tahun ke depan gitu kan sih guys Nah udah gitu dia tuh bahannya kanvas Jadi kalau kanvas kayak gini tuh lumayan enteng sih untuk dipake Dan maksudnya kayak gak berat gitu loh Karena kan kalau misalkan kayak tas-tas yang berbahan kulit gitu Itu juga makan volume gitu bakalan berat juga kan Nah kalau ini tuh lebih enteng Kelebihan yang ketiga itu menurut aku dia harganya bener-bener super duper affordable Jadi gak bikin kantong kalian bolong kalau kalian beli sekalipun kalian belinya tuh di justip gitu Nah ini tuh kalau gak salah di webnya itu harganya 250 ribu something gitu ya guys BTW ini tuh kemarin ada tagnya Cuman kemarin aku udah sempet di help lepasin tagnya Ini kalau misalkan kalian beli yang asli tuh nanti kalian bisa scan barcode-nya Nah ini ada barcode-nya nanti kalian bisa scan kan Tapi sayang sih guys ini tuh kekurangannya menurut aku Dia itu apa ya Dia gak ada deeper Jadi tuh kalau misalkan kalian taruh-taruh barang kayak gitu Itu dia bakalan kayak gak aman Tapi kalau misalkan saran dari aku kalian butuh yang namanya dustbag gitu Jadi kalau kalian suka atau pecinta topbag itu wajib punya dustbag Biar nanti barang-barang kalian tinggal kalian masukin ke dustbag Dan itu jauh lebih aman untuk kalian para pecinta topbag gitu Itu aja sih review dari aku Semoga review-nya tuh bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax